CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pendamping, Isumerta Kelot, dan Pasar Bali. Ini menjadi pertanda awal internet Starlink masuk ke Indonesia. CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pendamping, Isumerta Kelot, dan Pasar Bali. Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono. Elon Musk menekankan pentingnya konektivitas salah satunya menggunakan jaringan internet. Dengan internet, seseorang dapat belajar berbagai hal secara mudah dan cepat. Di sisi lain, ia menilai kehadiran internet dapat membawa dampak signifikan pada perekonomian suatu daerah. Buatnya, untuk bodi kepadanya tersebut berada di selamanya tersebut. Jika Anda melakukan percayaan, tidak ada membuat kepadanya, dalam kesempatan menggunakan percayaan tersebut, dan Anda dapat menggunakan percayaan 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 kegiparannya. Dan Anda dapat melakukan percayaan dan percayaan percayaan percayaan. dan Anda juga bisa menjual bisnis Anda di dunia. Jadi, saya pikir ini akan benar-benar benar-benar untuk komunitas remote. Puskesmas dan pendidikan ini kan memerlukan akses konektivitas. Ya kan, prioritas kita, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terluar, terdepan. Layanan internet Starlink akan dipasang untuk 3.400 puskesmas di Indonesia. Diharapkan dengan pemasangan internet ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Aing News melaporkan.